kita coba pelan-pelan kita keluarkan ya guys kalian bisa lihat guys drive dari ini dia drive dari externalnya udah ke detect Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya tentunya di channel catatan sidian ya guys apa kabar semuanya semoga kalian semua masih tetap dalam keadaan sehat dan tentunya juga lancar dalam menjalankan semua aktifitas kalian dan yang pasti semoga kita semua dilindungi ala wasman wa ta'ala amin Oke guys jadi kali ini saya akan kembali melakukan sebuah unboxing dari produk yang saya beli ini guys nah buat kalian yang penasaran unboxing dan review dari barang yang yang akan saya lakukan kalian tonton saja videonya sampai selesai guys oke tanpa basa-basi babak marang saja saya akan ambil boxnya jadi ini box baru saya terima kemarin dari kurir dan sekarang akan saya langsung unboxing yang buat penasaran ini intinya adalah sebuah harddisk eksternal yang fungsinya untuk melakukan backup data ya guys nah sebenarnya saya sudah punya harddisk ya guys harddisk eksternal seperti ini guys seperti ini ini satu terak sudah cukup besar namun berhubung saya akhir-akhir ini sering menyimpan slok-slok kenangan dengan keluarga jadi saya kalau dibuang akhirnya cepat penuh guys nah sekarang saya menambah membeli sebuah harddisk kembali dengan ukuran yang lebih besar yaitu 4 terakhir guys seperti apa barangnya lagi jadi kita unboxing nah ini guys penampakan dari kardus terbaru harddisk eksternal yang saya beli dengan merek WD ya WD itu Western digital kalau tidak salah nah serialnya saya pilih adalah my book my book nanti kita akan coba lihat spesifikasinya kalau lihat gambar kemarin saya lihat spesifikasinya ini ukurannya tiga setengah ini guys nah size-nya 4 terak ini lumayan besar jadi kalau kita cuma nyimpennya file-file gambar mungkin bisa cukup lama spesifikasinya tapi kalau kita menyimpan file recording dalam bentuk video ini tentunya akan makan saja lebih cepat ya namun berdasarkan pengalaman dari reviewer komentar komentar terhadap pembelinya ini cukup baik nih guys ya ini sebagai seorang kreator apalagi kita mempunyai kenangan banyak dengan video recording keluarga ya ini sangat berfungsi baik nilainya pilihan baru langsung saja kita unboxing kembali yang pasti ketiga nih guys ini masih segel ya mudah-mudahan barang juga masih berfungsi terbaik masih baik jadi saya tidak perlu komplain ke penjualnya ini saya putar dulu sebelum kita unboxing untuk memastikan bahwa barang ini memang dalam kondisi baik pada saat barang yang saya terima ini kondisinya masih segel Oke ini juga ada serialnya Hai sehari ya seri nomornya dan informasi lainnya Oke langsung saja saya akan coba unboxing pelan-pelan ya guys kita coba pelan-pelan kita keluarkan ya guys ini dia penambangnya guys apa aja yang ada dalam sini ini ini bentuk harddisk external yang tipe storage PC atau server dan ini ya rekomendasi dari temen saya sih ini lebih awet dibanding yang model pocket atau sakwi seperti tadi ya cuman ya kekurangannya ini tidak mudah dibawa ke lem tas-tas kecil ya guys tapi ini cukup awet saya lihat ini saya juga pertama kali saya punya nih guys Hai nah ini lihat mybook ya seperti tadi saya akan coba spesifikasinya nah ini bisa USB yang untuk port 3.0 ya guys Hai kemudian dia juga kompetibel untuk Windows 10 kompetibel juga dengan OS Macbook ya dari Apple kemudian kemudian ini seperti saya bilang tadi bedanya dari USB setor ini kalau yang tipe desktop ini dia punya adaptornya jadi kalau yang model seperti ini ketika kita mencolokkan USB ke laptop atau PC dia akan ambil power dari laptop guys jadi ya biasanya sih kurang ya kalau dibanding ini lebih kuatlah karena ini punya adaptor sendiri jadi arusnya dia akan ngambil langsung dari listrik ya guys misalnya kita colokin ke PC atau laptop nanti arusnya dia tidak akan ngambil dari laptop dia lewat adaptor ini yang kita colokkan ke ya ya ke konektor listriknya guys kemudian fitur lainnya tadi USB dia sudah support USB 3.0 kemudian Windowsnya dia juga sudah support ya untuk Windows 10 dia bisa support sama OS Macbook ya udah paling itu guys di dalamnya ini ada hard disk kita dapat adaptornya untuknya seperti ini guys ini kabel adaptor dan ini calokannya ini nanti kita langsung pasang seperti ini terus kita juga dapat kabel USB nya untuk kita transfer file dari laptop ke hard disk setoran ini kemudian kita dapat adaptor lagi guys kalau kita dapat konektor kalau misalnya bisnya kalau dihoteliskan model caranya tidak seperti ini guys ada yang model seperti ini jadi kita bisa pandepkan ini ya oke oke guys paling tambahannya kita ada user manual ada user manualnya jadi saya baru pertama kali nanti paling saya baca-baca lebih dahulu nah cara kerjanya nanti saya belum belum ini juga ya guys belum coba secara keluruan cuman ini caranya mungkin seperti ini nih akan saya coba Hai jangan coba colokin Hai harus ini kabel USB-nya karena ini pertama kali jadi saya akan lihat lebih dulu guys nih dia masih kebungkus plastik jadi kita harus buka lebih dahulu guys ternyata memang cukup keras nih memang Hai karena dia baru Oh ini guys kita langsung buka ya guys Hai tak enggak buka semuanya dulu deh kita buat buka supaya kelihatan colokan yang disini guys Nah ini kita lihat kita colokin dulu ya kalian lihat portnya disini beda sama USB nah untuk USB ini nanti portnya langsung ke laptop atau ke PC kemudian kita sesuai saja nih guys ini masukin dulu Oke ini udah kemudian adaptornya kita colokin disini guys Oke sekarang saya coba tes apakah ini saya taruh bawah dulu ya ini saya taruh bawah dulu Tosanku untuk Hai sarges Hai 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 kemudian ini saya akan masukkan ke port USB-nya kemudian ini saya akan cek disini guys hai 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 main dia Hai udah kalian bisa lihat guys eh draft dari ini dia draft dari externalnya udah kedetek oke dan ini ada aplikasi atau software dari bawaan dari ininya ini Hai opsional sih untuk di install atau tidak nih nah kemudian ini 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 udah kedetek ya guys jadi unboxing kali ini saya pikir sudah cukup selesai jadi inilah harddisk external dari WD dengan serinya mebook seri mebook 4TB website ini buat kalian yang penasaran ini harganya berapa kalian bisa cek di marketplace kalian cari disini saya nyari di Tokopedia kalian bisa searching di WD official store-nya WD terus serialnya mebook ada banyak serial ini yang saya butuhkan saja dan sesuai rekomendasi dari teman-teman ini cukup handal untuk menyimpan file video dalam jangka waktu lama yang penting untuk powernya itu diusahakan sih tidak lainnya mati hidup-mati hidup ya yang penting ini power tetap nyala dan kalian bisa off-in aja kalau memang misalnya kalian akan pergi lama gitu tapi kalau misalnya kalian terlalu tiap hari bolak-balik lainnya manage haris kalian tidak perlu dicabut lah itu untuk maintain saya pikir inilah overall hasil review saya semoga video kali ini bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang mencari RDC external untuk menyimpan file-file recording kalian terutama buat kalian yang memang creator-creator atau videographer yang selainnya harus menyimpan file-file kalian dengan aman semoga video kali ini bisa bermanfaat dan saya rekomendasikan jika kalian bisa membeli ini di store-store yang memang yang resmi dan terpercaya oke cukup sekian semoga bermanfaat kembali salam dari Dion assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih terima kasih terima kasih